Intro Selamat malam Pursa Independensi, lembaga-lembaga survei dipertanyakan karena tidak ada yang bisa menjamin kebenaran hasil survei yang dipublikasikan ke masyarakat. Ditambah lagi sudah rahasia umum bahwasannya hasil survei bisa dipesan. Hal ini sangat berbahaya, selain dapat menggiring opini publik, tentu saja hal ini dapat merusak demokrasi. Inilah yang akan kami sajikan dalam editorial malam hari ini, Jalan Menyimpang Lembaga Survei. Bersama saya, Vera Bahasuan. Kehadiran lembaga survei sesungguhnya merupakan bagian dari dinamika demokrasi. Karena itu keberadaannya semestinya memberikan sumbangsi terhadap peningkatan kualitas demokrasi. Dalam tataran ideal yang dituntut dari para polster itu ialah integritas dan independensi. Survei atau jajak pendapat dalam kaitan dengan pemilu misalnya, seharusnya ditujukan untuk kepentingan informasi kepada publik semata, bukan malah sebaliknya, survei dibuat dan dipublikasikan untuk menggiring opini publik demi menyervis kepentingan sekelompok peserta pemilu. Memang, sejauh ini tidak ada satupun regulasi hukum yang mengatur aturan main lembaga survei. Publik hanya bisa mengandalkan etik dan moralitas sebagai pagar atau norma yang harus dicunjung tinggi para lembaga survei dalam menjalankan aktivitas mereka. Namun jika melihat realitas di lapangan sampai hari ini, pagar itu tidak terlalu tinggi untuk bisa menahan hasrat sebagian pelaku jajak pendapat melompatinya. Dalam operasionalnya mereka tak selalu mengedepankan independensi tanpa sungkan mereka mengubah orientasi survei dari kegiatan akademis murni menjadi kegiatan bisnis. Itulah salah satu alasan mengapa saat ini banyak lembaga survei yang merangkap sebagai konsultan politik. Karena orientasi utamanya ialah bisnis. Data-data yang mereka peroleh dan olah dari hasil jajak pendapat pun mereka gunakan untuk menggiring opini demi menyenangkan pemberi order. Mereka cenderung membela yang bayar, bukan membela yang benar. Para lembaga survei kerap berlindung di balik kebebasan akademik survei tapi sesungguhnya sedang menebar opini. Bahkan terkadang ikut melakukan agitasi terkait isu-isu yang dikendaki pihak pemesan. Metodologi survei pun bisa mereka akali demi hasil yang sesuai kemauan pengoder. Kalau sudah begini, tentu publik wajar mempertanyakan urgensi keberadaan lembaga survei dalam kaitannya dengan pembangunan kualitas demokrasi. Bukankah perilaku seperti itu justru membuat indeks demokrasi negeri ini yang belakangan semakin menurun, justru bakal semakin anjrok? Karena itu, sekali lagi kita ingin mengingatkan agar lembaga survei kembali ke jalan yang benar, konsisten bekerja di koridor akademis untuk melayani kepentingan publik secara luas. Mereka tidak hanya dituntut untuk menerapkan etika penelitian dan metodologi secara presisi, melainkan juga pada saat yang sama harus tetap menjunjung tinggi integritas, kejujuran, dan independensi. Sebagai poster, ya jadilah poster yang benar. Jangan dicampur dengan konsultan, penasehat, atau apapun yang mengindikasikan adanya keterkaitan dengan partai maupun kandidat politik. Kalau mereka tidak bisa memisahkan dua hal tersebut, tidak akan pernah muncul sumbangsi mereka terhadap peningkatan kualitas demokrasi. Justru mereka akan dicatat sebagai salah satu penyebab rusaknya demokrasi. Untuk membahasnya lebih lanjut, sudah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi, Bapak Ade Alawi. Selamat malam Mas Ade. Malam Perah. Oke, sehat ya? Alhamdulillah. Mas Ade, topik yang kita bahas adalah jalan menyimpang lembaga survei. Apakah ini sudah ada survei yang jalan menyimpang, sehingga ini adalah sebuah peringatan? Ataukah hanya sebagai pengingat sebetulnya? Ya, kecenderungan terakhir ini menjelang pemilu, menjelang 14, menjelang kampanye, ini tampaknya semakin intensif ya. Lembaga-lembaga survei melakukan pengkiringan opini ya. Ini dugaan memang. Dan memang harus dibuktikan di Dewan Etik Asosiasinya ya. Kita melihat misalnya hasilnya pun aneh-aneh juga ya, apa yang mereka survei misalnya. Misalnya yang terakhir ini kan yang menjadi perbincangan publik, itu adalah soal tingkat intelektualitas calon wakil presiden. Di mana hasilnya adalah calon WAPRES nomor urut dua, Gibran Raka Buming Raka, ini mendapatkan nomor satu ya, nomor wahid ya. Dibandingkan calon WAPRES yang lainnya, dibandingkan Mahabud MD, dibandingkan Muhammad Iskandar. Kita tahu bahwa Mahabud MD seorang profesor, sudah banyak kapabilitasnya luar biasa. Kapabilitasnya terjadi, sudah teruji, apa namanya, menjabat berbagai lembaga, yudikatif, eksekutif, dan yudikatif, kemudian juga Muhammad Iskandar juga seperti itu. Tapi hasilnya Gibran dinyatakan. Berbanding terbalik begitu ya. Berbanding terbalik. Nah ini menarik, ada juga pernyataan dari Gus Imin ya, mengatakan bahwa soal survei itu tergantung dari perspektif pertanyaannya, sehingga bisa dipesan hasilnya. Coba kita lihat berikut ini grafisnya. Nah itu dia, kenapa hasil survei selalu berbeda-beda? Jawabannya tergantung dari sisi mana pertanyaannya disampaikan ke responden. Apa bisa pesan hasilnya? Ya pasti bisa, tergantung perspektif pertanyaannya. Itu pun juga masih tergantung satu hal lagi, moralitas dan integritas lembaga surveinya. Jadi kalau begitu sudah tidak ada lagi lembaga survei yang punya integritas dan independensi, Mas Ade? Ya saya kira masih ada. Ada beberapa memang lembaga survei yang saya kira meskipun katakanlah barangkali pendananya dari salah satu peserta pemilu, ini nampaknya masih masuk akal gitu. Masih masuk akal dari sisi hasil. Namun memang belakangan semakin jauh ya antara satu lembaga survei dengan yang lainnya. Misalnya kasus bagaimana tanggapan masyarakat atas politik dinasti pasca putusan MK. Kan ada beberapa lembaga survei yang hasilnya jauh berbeda. Satu misalnya masyarakat menolak adanya politik dinasti atau dinasti politik. Tetapi lembaga survei lain mengatakan masyarakat biasa-biasa aja tuh masyarakat permisip tuh dengan isu politik dinasti. Nah ini kan akhirnya kan membingungkan publik. Padahal perang di media sosial luar biasa. Amarah masyarakat sangat tercapture di situ. Betul, dan ada juga lembaga survei yang mengatakan bahwa dampak dari politik dinasti, dari isu politik dinasti ini misalnya pasangan nomor urut dua semakin turun gitu. Jadi di Jawa Barat misalnya. Itu kan salah satunya karena bagaimana sentimen publik itu betul-betul menguar ya. Betul-betul menjadi perbincangan masyarakat gitu. Dan masyarakat kontra dengan isu politik dinasti. Seperti itu. Jadi tidak benar bahwa masyarakat itu tidak kritis sehingga yang di-capture oleh lembaga survei justru yang tidak memahami terkait isu itu gitu ya? Ya saya kira masyarakat sudah kritis ya. Sudah kritis apalagi sekarang ini kan asupan informasi dari banyak-banyak saluran ya. Dari media mainstream, dari media sosial gitu. Nah kita harapkan memang masyarakat bisa mengadukan soal ini. Jadi ketika misalnya ada temuan atau ada informasi ada temuan dari suruh ya yang memang jauh dari nalar publik, jauh dari common sense, jauh dari percakapan masyarakat. Misalnya, itu masyarakat bisa mengadukan ke Dewan Etik gitu. Dewan Etik dimana lembaga survei ini kan atas ini kan ada. Mereka berhimpun di asosiasi, di asosiasinya. Jadi ada dua asosiasi, ada persepi, ada arofi. Seperti itu. Nah masyarakat bisa mengadukan ke situ, ke Dewan Etik. Nah dari Dewan Etik nanti bisa memutuskan, bisa mengkaji, dia mengundang beberapa pakar yang ahli di bidangnya, di bidang survei misalnya. Dan di situ nanti akan diputuskan. Ada apakah misalnya teguran, teguran tertulis, lisan, ataupun perbentian, atau sampai pada pidana seperti itu. Bisa sampai pidana. Tapi begini Mas Adik, saya mencoba untuk dari perspektif lembaga surveinya begitu ya. Lembaga survei ini kan bukan lembaga sosial. Tapi ini layaknya lembaga survei adalah perusahaan. Sehingga di mana di situ ada biaya operasional. Sehingga tetap saja dibutuhkan adanya bisnis. Maka sesuai dengan orderan. Tapi dijawab nanti usai. Jadi benarkah demikian, tetap bersama kami di editorial malam. Kita lanjut ke perbincangan. Ini ada statement dari Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Rai Rangkuti, Mas Ade. Alih-alih meningkatkan kualitas pemilu cenderung menggiring opini masyarakat agar adanya upaya mewujudkan praktik pelaksanaan Pilpres satu putaran. Jadi giring opini untuk satu putaran. Nah apakah itu diatur? Ataukah tidak? Saya kira lebih kepada etnis moralitas yang dibiayai kandidat tertentu diumumkan sedikit banyak pengaruhi pemilih. Jadi bagaimana melihat bahwa sudah ada tanda-tanda untuk menggiring opini satu putaran terhadap salah satu kandidat? Ya saya kira berbahaya lembaga surupaya yang seperti ini ya. Karena kalau kita lihat dari track recordnya dari awal lembaga surupaya ini yang memaksakan satu putaran. Ini kan kecenderungannya kan ngeblok ya. Ngeblok kepada salah satu capres ya. Jadi menurut saya berbahaya kalau misalnya ini dilanjutkan dengan strategi kacamata kuda. Harus dia yang menang, harus dia yang menang. Nanti pada akhirnya ketika misalnya pas ke Pilpres itu boleh jadi juga dia akan berjuang menangkan bagaimana yang membiayainya itu harus menang. Kita lihat misalnya Pera, beberapa pemilu sebelumnya kan ada salah satu capres ketika itu begitu lembaga surupaya mengatakan bahwa menang yang bersangkutan kan langsung sujud syukur itu. Langsung sujud syukur, langsung deklarasi kemenangan. Iya, deklarasi kemenangan seperti itu. Dan ternyata kalau, terus kita lihat juga sebagian besar waktu itu lembaga surupaya mengatakan bahwa yang bersangkutan kalah gitu. Nah inilah menurut saya, saya kira harus dijaga ya. Etika bagaimana lembaga surupaya ini harus betul-betul dijaga ya. Karena mereka harus berpinsip bagaimana menjaga integritas ya. Bagaimana menjaga transparansi, seperti itu akuntabilitas. Karena ini sangat penting sekali saya kira partai integritas ini. Karena ketika mereka berhimpun dalam asosiasi lembaga surupaya ya. Misalnya Persepi ataupun Aropi misalnya. Itu ada mereka, ada keharusnya untuk menantangkan ini partai integritas. Oke, tapi bagaimana publik untuk bisa mengawasinya Mas Ade? Apakah mengidentifikasi ketika hasil survei tiba-tiba begitu? Ada yang 50 plus 1 sehingga meloloskan salah satu kandidat untuk satu putaran sehingga bisa menggiring opini publik. Apakah itu lembaga survei yang harus dicurigain? Ya saya kira mesti ada diskusi publik secara terbuka ya. Jadi lembaga survei yang bersangkutan itu harus mengundang beberapa pakar untuk mendiskusikan dari sisi metodologi, kemudian dari sisi sampling ya. Misalnya kemudian juga sampling dan metodologi ya. Itu yang saya kira juga harus mengundang diskusi publik. Dan KPU dalam ini juga bisa, KPU dan beberapa lembaga juga saya kira bisa mewadahi ya. Bagaimana riuhnya sekarang ini berbagai lembaga surupaya untuk katakanlah memperjuangkan peserta pemilu yang memang membiayainya seperti itu. Nah ini menurut saya mesti ada diskusi publik agar perbedaan pendapat ini di masyarakat itu bisa terjelaskan ketika ada diskusi publik seperti itu. Tapi menjadi pertanyaan kemudian adalah apakah sebetulnya penggiringan opini dari lembaga survei ini memang berdampak, punya pengaruh besar di hadapan masyarakat atau justru sebetulnya masyarakat sudah antipati terhadap lembaga survei tidak percaya lagi. Tapi dijawab nanti Mas Ade Usai Jeddah. Tetap bersama kami di Editorial Malam. Kembali di Editorial Malam Mas Ade, ini kita ada hasil polling dari akun X Metro TV. Apakah lembaga-lembaga survei saat ini masih menjunjung integritas dan independensi? Jawabannya tidak 92,0 persen. Kemudian yang masih mempercayai punya integritas dan independensi hanya 8 persen. Aduh, kemudian ini juga ada komen dari netizen Ed Heru Gunawan. Lembaga survei politik itu bukan lembaga sosial, tidak mungkin independen. Nah jadi masyarakat nampaknya sudah aware begitu ya bahwa lembaga survei itu memang bukan lembaga sosial sehingga mereka butuh biaya untuk operasional seperti yang sebelumnya saya sempat singgung Mas Ade. Jadi kalau memang lembaga survei itu adalah lembaga yang butuh biaya terkait dengan operasionalnya, lalu tentu saja hasil surveinya apakah sesuai dengan siapa yang order, siapa yang membiayainya? Kalau kita lihat dari, kalau kita petakan ya beberapa lembaga survei sekarang ini, terakhir ini ya. Ini kan jelas ada yang memang gelap mata, salah satu capres harus juara terus, kita harus menang terus, kita harus teratas. Kemudian juga ada lembaga survei yang menurut saya sih masih rasional ya. Hasilnya seperti itu. Nah ini menurut saya perlu diskusi publik ya tentang hasil dari lembaga survei. Nah ini bisa juga saya kira ini diwadai oleh asosiasinya gitu apakah persepi ataupun AROPI seperti itu. Nah kita harapkan masyarakat terus melakukan apa namanya kontrol ya, memberikan masukannya bagaimana lembaga survei ini jangan kemudian gelap mata ya. Mereka hanya menghasilkan survei yang memang tergantung pada yang mengordernya. Lembaga surveinya jangan gelap mata tapi masyarakatnya juga jangan tutup mata gitu ya, harus bisa proaktif untuk melaporkan. Karena harus ada aduan masyarakat terlebih dahulu baru bisa diproses pindah hukumnya gitu. Nah tapi penggiringan opini lembaga survei tadi sempat terpotong di segmen sebelumnya. Apakah sebetulnya sangat berhasil dan punya pengaruh yang besar untuk menggiring opini publik dari hasil survei itu? Ini tergantung dari publikasi media masa ya. Ketika media masa misalnya secara luas mempublikasikan itu sangat berpengaruh pada bagaimana bisa membangun awareness masyarakat ya terhadap calon tertentu ya. Bagaimana misalnya citra dari capres atau pun capres itu bisa dibangun dengan survei itu. Dan itu saya kira ini juga seiring juga dengan bagaimana hasil dari survei tersebut. Jadi sudah selayaknya kita semua bisa mengawasi bersama gitu ya. Dan kita harapkan bahwa lembaga survei benar-benar bisa memegang integritas, independensi dan jangan berpihak pada yang bayar tapi berpihaklah pada yang benar. Terima kasih Mas Ade Alawi sudah hadir bersama kami di editorial malam hari ini. Dan berhubungan perbincangan tadi sekaligus menonton jumpa kita di editorial malam. Saya Fera Bahasuan pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Download Metro TV X10 sekarang.